Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Hirsu Beno Arief dari Forum News Network Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memutuskan untuk meningkatkan status penyelidikan dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Sarul Yasin Limpo naik ke tahap penyidikan Dengan begitu Polda Metro Jaya saat ini telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut Hanya saja siapa saja yang menjadi tersangka itu belum diumumkan ke publik Namun bila berdasarkan informasi dari sejumlah dokumen yang beredar dan juga pemanggilan dari sopir dan juga ajudan Menteri Sarul Yasin Limpo tentu dengan tetap mengedapankan Azaz Praduga tak bersalah maka yang menjadi tersangka ini kemungkinan besar adalah Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Purnawirrawan Firly Bahuri Kita tidak tahu apakah juga ada tersangka lain atau hanya satu orang saja Benarkah seperti itu? Pengumuman naiknya status penyelidikan dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Sarul Yasin Limpo itu kan disampaikan oleh Direktur Reset Sekriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Adi Safri Simanjuntak dalam jumpa pers Sabtu Siang 7 Oktober 2023 Pada hari Jumat Tanggal 6 Oktober 2023 Telah dilaksanakan Gelar perkara Untuk kepentingan Peningkatan status penyelidikan Penyelidikan Ke tahap penyidikan Dalam dugaan tindak pidana korupsi Berupa Pemerasan Atau Penerimaan gratifikasi Atau Penerimaan hadiah atau janji Oleh pegawai negeri Atau Penyelenggara negara Terkait Penanganan Permasalahan hukum Di Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Sekirapun waktu Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2023 Dari hasil Pelaksanaan Gelar perkara Dimaksud Selanjutnya Direkomendasikan Untuk Dinaikkan status penyelidikan Ketahap penyidikan Terhadap Dugaan tindak pidana korupsi Berupa Pemerasan Yaitu pegawai negeri Atau penyelenggara negara Yang dengan maksud Menguntungkan diri sendiri Atau orang lain Secara melawan hukum Atau dengan Menyalahgunakan Kekuasaannya Memaksa Seseorang Memberikan sesuatu Membayar Atau menerima Pembayaran dengan potongan Atau untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi dirinya sendiri Atau Penerimaan Gratifikasi Yaitu Setiap Gratifikasi Kepada pegawai negeri Atau penyelenggara negara Dianggap Pemberian swap Apabila Berhubungan Dengan jabatannya Dan yang berlawanan Dengan Kewajipan Tugasnya Atau Pegawai negeri Atau penyelenggara negara Yang menerima Hadiah Atau Janji Karena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang berhubungan Dengan Jabatannya Kedatasi tadi Komisaris Besar Ade Safris Manjunta Tetap belum menyebutkan Siapa yang menjadi Tersangka Namun Bila kita mengikuti Kasus tersebut Sejak awal Yang diduga Melakukan pemerasan Itu adalah Ketua KPK Firly Bahuri Dari dokumen yang beredar Disebutkan Firly itu pernah bertemu Dengan Menteri Pertanian Saharul Yassin Limpo Sebanyak tiga kali Pada rentang waktu Bulan Juni Sampai Desember Tahun 2022 Dalam tiga kali Pertemuan tersebut Firly melalui perantara Orang kepercayaannya Bernama Irwan Juga telah menerima Sejumlah uang Dari Menteri Pertanian Saharul Yassin Limpo Yang ini Disebut sebagai Pemerasan Dan salah satunya Terjadi pada Bulan Desember 2022 Ketika Keduanya bertemu Di lapangan Bulu Tangkis Firly Bahuri Itu telah membantah Tuduhan itu Dan Menyatakan Dia tidak pernah Menerima uang Dari Seseorang Dia tidak menyebutnya Saharul Yassin Limpo Apalagi kemudian Seperti disebutnya Jumlahnya mencapai Satu miliar dolar Saya juga ingin Sampaikan kepada Rekan-rekan semua Ada yang bertanya Ajudan saya itu Hanya satu orang Namanya Kevin Tidak ada yang lain Yang berikutnya Tentu saya ingin Katakan juga Kepada rekan-rekan semua Dan mungkin Rekan-rekan mengikuti Bahwa Untuk Mendaga Kesehatan Dan kebugaran saya Memang saya Sering melakukan Olahraga Belutangkis Ya Setidaknya itu Dua kali dalam seminggu Dan tempat itu Adalah rempat terbuka Jadi saya kira Tidak akan pernah Ada Hal-hal Orang bertemu dengan saya Atau apalagi Kalau seandainya Ada isu Bahwa Menerima Sesuatu Sejumlah Satu miliar dolar Itu saya baca ya kan Saya pastikan itu tidak ada Ya saya pastikan tidak ada Membawanya itu satu miliar dolar Banyak loh itu Ya itu satu Kedua Siapa yang mau ngasih uang Satu miliar dolar Ya Itu Yang berikutnya Saya Eka itu Yang pastikan adalah Apa yang terjadi hari ini Adalah Tidak pernah terjadi Dibadah pimpinan KPK Dan KPK tetap Bekerja Sebagaimana Kentuan Hukum KPK juga tidak pernah Berkomunikasi Dengan para pihak Apalagi yang tidak dikenal Saya di Kementerian Pertanian Itu kenalnya hanya Menteri Di saat rapat Rapat terbatas Maupun Sidang Kabinet Paripurna Bahkan ada Waktu itu Saya selalu Bicara dengan para menteri Sebelum Sidang Kabinet Paripurna itu Itu diambil fotonya Tidak ada Jadi saya kira Apalagi kalau Pejabat-pejabat Di bawah menteri Saya tidak yang kenal Jadi Saya pastikan Bahwa kami Tidak pernah Melakukan hubungan Dengan para pihak Apalagi meminta Sesuatu Atau disebut Dengan pemerasan Perasaan Saya kira Itu adalah Tidak pernah Dilakukan Sesuai dengan Yang dituduhkan Walau Firly telah membantah Namun karena kasusnya ini Telah masuk ke tahap penyidikan Maka Kita harusnya Ini saya mesti Menyatakan Harusnya ya Bisa segera mendapat Informasi siapa Yang menjadi Tersangka Sebab dengan Telah menetapkan Tahapannya ini Naik ke penyidikan Berarti kan Penyidik ini Telah mengantongi Setidaknya Dua alat bukti Yang cukup kuat Dan bila benar Kemudian Firly yang menjadi Tersangka Maka ini Saya kira akan menjadi Gempa besar Dalam penegakan Hukum Di Indonesia Khususnya Tindak pidana korupsi Firly ini akan menjadi Pimpinan KPK pertama Yang menjadi Tersangka Dalam Kasus Pemerasan Mudah-mudahan Saja Kasusnya ini Bisa segera dibuka Secara transwaran Sebab Kasus ini Tidak hanya Menyangkut nama Baik dan Kredibilitas Firly Sebagai pentingi KPK Namun Juga yang Jauh lebih Besar itu adalah Kredibilitas KPK Dan pemerintahan Presiden Jokowi itu Dalam penegakan Tindak Penegakan hukum Yang berkaitan dengan Tindak pidana korupsi Jadi kalau Memang Firly Tidak bersalah Ya Harusnya segera Diumumkan Dia tidak bersalah Karena sekarang ini Saya kira kalau Anda Mengamati pemberitaan di media Apalagi di media sosial Ya Firly itu sudah diponis Ya oleh Oleh Terutama para mitizen Tapi bila benar Kemudian Firly Terbukti melakukan Pemerasan Ya benar-benar Ini sebuah Tragedi nasional Ini sebuah Malapetaka Tapi masalahnya ini Seandainya Katakanlah ya Firly nantinya Tidak benar Melakukan Pemerasan Karena tidak ditemukan Cukup alat bukti Yang kuat Begitu Namun Namun Firly Tampaknya Ini juga tidak akan Lolos dari Jerat hukum Karena foto Sudah beredar Ya telah bertemu Dengan pihak Yang tengah Berukara dengan dia Sebab dari foto Yang beredar itu Firly kan Jelas disitu Bertemu Dengan Sarihasi Lipu Di lapangan Bulutangkes Dan Hal itu Itu merupakan Pelanggaran Kode etik Dan itu bisa Dikenakan pidana Pidananya cukup berat Ini kalau dari Pasal 36 Undang-undang KPK itu Sampai pidana Bisa sampai 5 tahun Itu sekali lagi Kalau fotonya Itu betul-betul Bukan foto rekayasa Betul-betul terjadi Sebagaimana dikatakan Oleh Komisaris Besar Adi Safri Siman Junta Foto tersebut Foto pertemuan Antara Sahrul Yassin Limpo Dengan Firly Bahuri Itu juga menjadi Objek dari Penyidikan Terkait Dengan Temuan Dokumen Foto Dimaksud Terkait Dengan Pasal 65 Junto Pasal 36 Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak-tindak korupsi Terkait Adanya Larangan Untuk Berhubungan Langsung Maupun tidak Langsung Dengan Pihak tersangka Ataupun Pihak lain Yang terkait Dengan Penanganan Tindak Pindana korupsi Yang dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan korupsi Dengan Alasan Apapun Jadi terjawab Bahwa ini Masuk Dalam Materi Penyidikan Yang akan Kami gali Dan akan Kami cari Untuk Membuat Terang Tindak Pindana Yang terjadi Nah dari Konstruksi hukum Tadi ya Pemberantasan Kemudian ada Juga soal Pelanggaran Etik Itu Agak Sulit Memang Bagi Firli Untuk Berklit ya Kalau Seandainya Dia bisa Lolos Dari Delik Pemberantasan Tapi Dia tidak Akan Lolos Dari Pelanggaran Etik Itu Kalau Kasusnya Dibuka Secara Transparan Sebab Ini kan Bukan Kasus Pertama Firli Ini Berurusan Dengan Polda Metrujaya Sebelumnya Firli Sudah Dilaporkan Ke Polda Metrujaya Dalam Kasus Pembocoran Dokumen Penyelidikan Kasus Di Kementerian ESDM Dokumen KPK Dan Kasusnya Juga Sudah Masuk Ketahap Penyidikan Pada Waktu Yang Mengumumkan Langsung Bahkan Kapolda Metrujaya Irjen Pol Karyoto Yang Mantan Deputi Penjagaan Dan Penindakan KPK Sudah Ada Peristiwa Pidana Berarti Kami Menemukan Ada Peristiwa Pidana Sehingga Kami Melakukan Dengan Surat Perintah Penyidikan Itu Kata Karyoto Kepada Wartawan Di Pol Metrujaya Hari Selasa Tanggal 20 Juni 2023 Apa Unsur Pidananya Dalam Kasus Tersebut Kata Karyoto Itu Penyidik Telah Melakukan Pemeriksaan Atas Laporan Yang Disampaikan Oleh Lebih Dari 10 Laporan Ini Saya Sebut 10 Laporan Karena Ini Bukan Hanya Perorangan Tapi Juga Ada Organisasi Yang Melaporkan Ada pun Bukti Adanya Tidak Pidana Dalam Kasus Tersebut Adalah Informasi Yang Dirahasiakan Penjidik KPK Telah Sampai Ke Orang Yang Telah Menjadi Sasaran Sehingga Sesuatu Yang Sebelumnya Rahasia Menjadi Bukan Sidiq Orang KPK Mengetahui Bahwa Mereka Sedang Disidik Jadi Bisa Melakukan Langkah-langkah Preventif Misalnya Menghilangkan Berat Bukti Dan Lain-lain Nah Karyoto Mengumumkan Itu Pada Bulan Juni Lalu Artinya Juni Juli Agustus September Oktober Sudah Empat Bulan Namun Kita Belum Dapat Gambaran Kelanjutan Kasus Tersebut Dilanjutkan Atau Diberhentikan Kasusnya Ada Surat SP3 Dalam Kasus Sekarang Ini Tampaknya Sedikit Berbeda Karena Ini Telah Menjadi Perhatian Nasional Dan Sekarang Ini Memasuki Tahap Krusial Dalam Penyelenggaraan Pemiliu Legislatif Maupun Pemilihan Presiden Ini Kalau Dalam Polisi Biasanya Dikenal Kasus Atensi Kita Ingat Karena Kapolri Kan Sebelumnya Ketika Ditanya Wartawan Pada Hari HUD TNI Ke 78 Kemarin Menyatakan Bahwa Dia akan Cek Ke Polda Metru Jaya Dan Kalau Ada Perkembangan Akan Dirilis Dan Sehari Kemudian Kan Langsung Diumumkan Oleh Polda Metru Jaya Dan Sekarang Ini Sehari Kemudian Lagi Atau Dua Hari Berserang Setelah Pernyataan Kapolri Itu Diumumkan Bahwa Kasusnya Sudah Naik Ke Tahap Penyidikan Jadi Ini Tidak Bisa Main-main Lagi Harusnya Kasus Ini Bisa Selesai Sebelum Tahapan Penting Dalam Pemilu Legislatif Dan Pilpres Dilaksanakan Karena Setelah Itu Polisi Pasti Juga Akan Disibukkan Dengan Berbagai Proses Pengamanan Tahapan Pemilu Legislatif Maupun Pilpres Yang Ini Menyita Tenaga Kepolisian Yang Luar Biasa Jadi Saran Saya Bagaimana Kita Menyikapi Kasus Ini Mulai Hari Ini Kita Menghitung Punyi Lanjut Tidak Lanjut Tidak Kasus Firli Saya Hersbun Harim Dari Forum News Network Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Wr.